Pada awal puasa, pemerintah merangin langsung melalui bupati pernah menegaskan bahwa Ramadan kali ini tidak ada Bazar Ramadan. Hal ini sesuai dengan permintaan para pedagang di Bangko yang merasa dirugikan jika diadakan Bazar Ramadan. Namun belakangan ini pemerintah merangin ternyata mengeluarkan izin penyelenggaraan bazar. Bahkan izin yang dikeluarkan bukan hanya untuk satu, malah dua izin bazar. Bazar pertama di Komplek Islamic Center dan yang kedua terletak di Pasar Rakyat TPA. Hal ini membuat para pedagang kecewa dan menyatakan Bupati Pelinplan. Hal inilah yang membuat puluhan pedagang di Bangko Meradang. Bahkan pada selasa pagi puluhan pedagang ini mendatangi kantor Bupati Merangin. Untuk mempertanyakan langsung sikap pemerintah yang dinilai pelinplan dan juga dirasa sangat merugikan pedagang lokal dengan diadakan bazar tersebut. Mereka mempertanyakan komitmen Bupati Merangin. Stagmen Pak Bupati tidak ada bazar di Merangin. Hari ini ada bazar dua tempat. Pertama mengatakan tidak ada bazar, faktanya ada bazar. Konfirmasi itu saja bagi kami datang dari Bupati. Saya kira kecewa tentu. Ya kalau saya mengatakan tentu kecewanya berat sekali karena stagmen Pak Bupati. Sementara itu Kepala Dinasko Perindak Penangin mengatakan bahwa pemerintahan itu dinamis dan telah melihat perkembangan yang ada di bawah. Serta adanya permintaan dari kelompok masyarakat yang bersikuku untuk membuka bazar setelah dirapatkan bersama beberapa pihak mereka diberikan izin. Dalam hal mengurus pemerintahan ini kan dinamis. Dinamis hati kita kita melihat situasi yang ada di lapangan. Sementara itu kan dipertimbangkan, dirapatkan. Seperti yang pertama kan dirapatkan. Ada melalui rapat yang dibikin oleh A1U. Kan melihat perkembangan di lapangan. Maka itulah lahir gitu kan gitu. Lut Hidayat, Jambi TV